Intro Halo teman-teman, balik lagi temulawak mantap jiwa kelegenda membakana ciri ulalafam was-was-was gos gandos makan basuh pake saos iya itu dia kan jadi belakangnya itu biar os, os, os yoi udah kayak musuhnya power ranger ini si os eh bukan ya si siapa ya ya gitu lah pokoknya oke kita biar jadi kayak itu loh ramen girl di video clip yang terbaru itu tim tomodeachi disana ada agung hapsa ada arab ada saikoja ada yang leg yoo kita makin-makin makanya nah ini dikasih dekorasi sedikit kemarin yang habis kita kerjain ini sebenernya belum semuanya jadi baru samping kanan kirinya aja biar tidak keliatan kosong banget ini juga belum dipindah-pindahin tuh kan masih digeser ke samping dong saya juga gak tau nih ntar masa satu-satu kita pindahin ke dalam sini ya nantilah kita pikirkan kembali terus ini kemarin mungkin masih banyak ada yang ini ya bingung ya padahal sepertinya simple aja nih cuma nempel-nempel aja kayak mesin yang saya kasih tau di awal-awal terus ditempel-tempelin kayak ini lah kita bahas pelan-pelan ya ini kan ada satu mesin nih mesin pertama gitu ya yang pake clock doang jadi auto crafternya ditempel begini ini sebenernya sama aja ada 4 mesin yang sama gitu loh ditempel tuh mesin yang pertama gitu kan nah terus ini mesin yang kedua nah ini buat bikin dia agak lambat gitu jadi kalo yang sebelumnya kita pake yang mesin yang atas itu dia apa namanya kecepetan nah pake yang ini kan jadi mengontrol gitu ada 4 mesin tuh sama semua sebenernya tinggal ditempel aja tuh kita kan cuman butuh buat bikin chest sama bikin komposter nah yang terakhir ini mesin ketiga mesinnya si racework tuh kan jadi ini kira-kira kita punya 2 bahan makanya pake mesin yang ini kalo misalnya 1 bahan doang ya sudah pasti kita tempel lagi mesin yang sebelumnya gitu loh jadi cuman ada 3 mesin doang nah mungkin ini belum dijelasin ya kemarin potong ya kenapa itu bisa bergerak itu sebenernya diambil dari atas di atas tuh ada kayak apa namanya clocknya nah clocknya diterusin aja ke depan gitu ke si piston ya ini kan ada clocknya ya mungkin dipanjangin aja ke depan pake repeater ketambuh si pistonnya yang ada di depan nah biar dia bergerak sebenernya fungsinya cuman biar bikin si observernya ngasih energi eh energi apa sih namanya sinyal ke atas gitu loh kan banyak banget tuh ya item elevator gitu mau pake air mau pake apa ini sebenernya yang yang versi simple-nya aja gitu pake observer gitu yang penting itemnya bisa masuk lewat atas gitu loh simple aja nih itu kan masih belum diberesin lagi ya sementara kayak begini aja dulu ya yang penting kita udah punya apa namanya pemanfaatan bambu gitu loh mesin biar bambunya bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat desa gitu itu udah kita lanjut lagi sekarang kesini nah kemarin kan tadinya pengen dipanjangin dikit gitu si apa namanya si menaranya cuman sepertinya muat deh cuman dipas-pasin kayaknya ya kita cek aja dulu ya kita pasang dulu coba intinya bakalan ada dua sistem yang bakalan kita pake ini berarti mesti dipindahin dulu ini kan ada dua ya antara poppy sama si iron inget berarti harus kita sortir sortirnya adalah dengan menggunakan seperti biasa item sorter yang sudah kita pake dari jaman dahulu kala gak gitu juga sih ya dari yang sebelum-sebelumnya kayak begini loh ini kan item sorter yang biasa digunakan orang-orang buat di storage jadi kita pake ini aja kita cuman butuh satu soalnya kan untuk menyortir antara si poppy atau gak si iron ingetnya gitu loh jadi ntar si iron ingetnya baru kita masukin ke satu sistem lagi yaitu kita menggunakan autocrafter yang ada di bambu ini loh yang bikin dia bisa jadi satu blok nah itu dia jadi ntar kita pakenya disini gak bisa pake yang langsung ya jadi harus pake sistem yang ini sistemnya si silent whisperer nah kayak begini soalnya kalo misalnya dia pake si autocrafternya langsung takutnya dia belum cukup waktu belum cukup waktu udah kayak apa aja belum renjak dewasa bukan maksudnya belum full semua jadi satu blok dia takutnya ntar kayak jadi pressure plate entah jadi apa gitu kan jadi biar dia jadi satu full satu blok kita pake mesin itu masalahnya apakah ini muat sepertinya sih muat ya kalo dihitung-hitung nah jadi harus kita pindahin dulu nih ini yang PR jadi kita bikin chest dulu disini buat pindahin barangnya satu-satu biar agak legan ntar bikinnya semoga aja bisa muat ya jadi rencananya kita bikin full autocrafter dulu beberapa mesin yang ada disini kalo misalnya semuanya udah baru kita lanjutin ke project selanjutnya kayak istana bawah tanah dan juga kebun binatang saat hujan ternyata naro chisnya kebanyakan sebenernya gak butuh sebanyak ini tuh ada beberapa yang kosong jadi jangan tertipu dengan mata anda ini cuman dummy doang kayak apa rumah pemasaran dengan rumah yang beneran ya nah ini jadi ada dua jadi satu buat si iron golem iron blocknya sama satu lagi buat si popinya gitu loh mungkin disini ini apa lagi chestnya masuk disini si block of ironnya gitu tinggal nah ini udah dipasang si apa namanya mesin buat bikin kompak kompak maksudnya buat bikin si block of ironnya ini dikasih apa namanya dikasih button biar gak nge-spawn ya si golemnya kita siapin dulu bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk memasak kali ini jadi siapkan dulu ya ibu-ibu iya ya lah gak gitu juga sih nah ini jangan lupa sih apa namanya komparatornya kebalik gini dikasih mode substrate komparator lagi terus kita kasih komposter diisi sampai keluar mulut bulunya biar dia 8 ini ya 8 sinyal oke terus disini dikasih repeater sama red sound dust sama dikasih block juga di pinggirnya di depan repeaternya terus disampingnya jangan lupa dikasih autocrafternya nah buat bikin si iron ingetnya menjadi iron block oke sudah cukup tinggal kita hubungkan aja kan dari atas ya jadi ntar di hubungan ke atas ini masuk ke dalam sini nah ntar keluarnya dia kan ke depan sini langsung masukin ke dalam chest kita alirkan ke bawah simple sekali bukan masa kalian pusing ini kan begini doang gitu loh waduh makin-makin tinggal kita pasang di atasnya ini baru si item sorternya jadi kita butuh satu aja soalnya kan yang butuh disorter cuma ada dua barang gitu ya jadi satu aja kita sortir satunya lagi tinggal lewat langsung dengan menggunakan jalur khusus VIP nah gitu juga sih apa sih namanya kalau misalnya di apa namanya kayak taman hiburan itu kan ada jalur apa sih fast track itu dia maksud saya fast track biasanya kan bayaran lebih mahal gitu ya jadi gak usah ngantri lagi langsung kan jadi dia lewat gitu biasanya dua kalinya deh kalau gak salah deh oke jadi ini simple aja kayak begini nah disini baru ntar kita sortir itu dia cuman salah nih bagaimana cara kita lewat sana ya kita tinggal panjangin aja dari sini terus kita ke depan dikit terus kita pasang seperti biasa kayak begini yoi simple sekali bukan ini kalau gak salah gak tau deh ada yang baru apa enggak buat nge sortir bareng kalau ada yang tau bisa tulis di komen ya siapa tau ada cara baru kita buat nge sortir bareng kita kayaknya dari dulu memakai sistem ini karena ini sudah terpercaya sejak dulu kalah nah ini harusnya ke samping ya jadi biar ada jalannya gitu loh jalannya ke samping gini nah ini ntar tinggal dihubungkan aja ini kita potong biar dia gak langsung bekerja nah ini baru kita kasih apapun yang udah dikasih nama sama disini kita kasih popi ya nah jadi ntar biar dia turun ke bawah kalau sinyal 41 41-an item kalau gak salah ya dia baru turun ke bawah gitu pokoknya oke sudah aman tinggal kita panjangin ke bawah aja si popinya ini kayaknya dari sini deh ntar dulu ini bagaimana caranya ya kayaknya dari atas sini soalnya takut kena si redstone torchnya takutnya ntar dia malah ketahan lagi ya kan aman ya kayaknya kayak begini aja cukup yang penting si popinya bisa masuk ke dalam just gitu aja sih kita tujuan ya sempit banget asli ini yang penting muat aja jadi ini udah ada 2 jalur ya intinya tuh bisa masuk aja ke dalam si sistemnya gitu ini emang kalau diliat sekarang gitu ya maksudnya kalau misalnya pas liat tanpa dijelasin pasti ini apa coba bikin begini jadi cuman ada 2 intinya tuh ada 2 jadi pertama kita pake sistemnya si silent whisperer buat bikin si iron blocknya sama yang paling atas tuh buat nge-nyortir antara si rose sama si iron blocknya jadi biar gak nyampur gitu oke simple aja kayak ini loh kontrakan kan ada tuh kontrakan berapa petak gitu wah kalian pasti tidak pernah apa rasakan dia hidup di dalam kontrakan apalagi kalau pas lagi hujan gede terus bocor lagi waduh itu makin-makin apalagi abis itu banjir lagi makin-makin emang ya begitulah namanya lah salah ini harusnya agak di atas ya ini ya jadi dia nempel gini nah sip oke ini udah aman tinggal dihubungkan aja ini juga udah aman 41 menghantarkan sinyalnya sebelah sini juga tinggal ke bawah aja ntar kita cek masuk ke dalam si apa namanya auto crafternya biar dia langsung jadi ya si apa namanya block of iron itu dia semuanya sudah jadi cuman masalahnya sempit sekali saya bingung bagaimana cara kesampingnya jadi harus turun dulu ke bawah mohon maaf ya emang asli terlalu sempit yang penting muat sama ini ada yang tau gak boneka eh bukan boneka apa sih mainan ya entah mainan entah boneka entah gantungan kunci itu sih labubu tau gak labubu apa labu labu ya labubu ya boneka itu rame banget kenapa ya tiba-tiba bisa meledak gitu loh ketenarannya sampe orang-orang ngantri demi mendapatkan boneka itu memang lagi ini ya lagi hype banget ya kayak dulu kan hype nya apa sih botol minum itu loh apa sih namanya saya lupa lagi ya itulah nah yang penting ini udah jadi nih si ironnya tuh iron blocknya aman ya iron blocknya aman terus ya elah kita mau ke samping susah banget ini hidup udah susah mau ngeliat ini juga susah yang penting di bawah sudah aman yang sebelah sini juga sudah aman tinggal kita masukin aja lagi si block of ironnya sama si popinya oke satu udah berhasil meskipun emang sempit banget yang penting bekerja dengan sangat amat baik sekali bintang 5 pokoknya ntar bisa kita perbaikin kalau ada masalah gitu ya terus tinggal satu lagi nih sampingnya ntar juga dibenerin lagi sama apalagi ya oh iya ini dia ini rencananya kan kita tambah ya biar gak wacana terus gitu loh kesian kita udah janjiin pekerjaan kepada villager-villager yang nunggu disana jadi ntar kita ekspansi aja nambahin ke samping aja dua-dua gitu ya jadi nambah dua lagi sama ntar kita tugasin kemana lagi gitu lah kesian amat tuh lihat tuh mereka semua nunggu dapet kerja yang kedua juga sudah up and running pokoknya semua sudah bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan perintah yang dituliskan di kertas ujian gak gitu juga ini mau ngapain maksudnya udah sama sebenernya cuman beda positioning doang positioning sebelah sana right back sebelah sini left back gitu loh jadi perbedaan antara sayap kanan dan sayap kiri itu dia ini kok lama banget ya ditungguin lama tuh dia udah muncul ya tuh udah keluar si block of ironnya jadi ntar dari block of iron dia akan menjadi iron man gak gitu juga sih sebenernya jadi ya yang penting full aja ini juga belum dipindahin ya tuh kan masih banyak banget saya juga males pindahinnya ntar aja satu-satu ntar kita pindahin sama di sebelah sini juga kita cek lagi apakah ada kesalahan kesalahan maksudnya ada problem atau error atau apapun sepertinya aman-aman aja disini juga masih banyak banget tuh kan belum dipindahin ya gitu lah ini mungkin banyak yang berpikir mana bang katanya mau bikin kebun binatang wah kebun binatang terlupakan well tentu tidak well iya menurutnya bang mursit bukan jadi ntar kita ini dulu biar searah gitu loh kita kelarin dulu sama ini kayaknya ntar kita lebarin lagi bukan lebarin sih dipanjangin aja gitu ya nambah ya biar ntar buat experience kalian nuker experience gitu loh soalnya kan ntar siapa tau butuh banyak redstone gitu kita kan tinggal nuker aja sama dia gitu nah sekarang kita bikin ini nya dulu nih biar gak wacana mulu kesian amat kita udah wacana berapa kali ingin mengasih pekerjaan ke si villagernya tidak dikasih-kasih apa gak di dembok kita sama warga ntar udah kayak orang kampanye aja janji-janji tapi tidak nah itu dia oke kita bikin dulu tempatnya nah sebelah sini juga ya jadi tinggal dipanjangin aja ke samping sini tuh kan ini kayaknya gak apa-apa ya tuh kan gak maksudnya gak gak terlalu mengganggu struktur bangunannya gitu loh misalnya ntar mengganggu banget ini kita jadikan kotak aja bangunannya sebenernya gak masalah juga sama ini banyak yang minta waktu itu kan dan suruh kasih villager di tiap-tiap posnya di pasarnya biar semakin hidup dunianya jadi mungkin ntar kita taruh satu-satu gitu ya karena apa? karena kita sudah ngetes di unbreakable seperti tidak ada masalah apakah disini ntar ada masalah kita cek aja dulu kayaknya sih ya kita coba aja dulu kalau tidak dicoba kan tidak tahu jadi mesti dipasang kayak gini nih kayak kerangkeng kayak si penghalang biar si villagernya gak kabur sama apa lagi ya pokoknya biar dia tuh gak bisa keluar masuk gitu ya sama ini mungkin ntar kita perbaikin lagi gitu biar gak dia gak bisa buka trapdoor ya kayaknya ya sama di bawah sini tuh suka muncul itu loh si dronet 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 itu jadi si dronet itu harus kita halangin kayaknya antara kita pasangin pager atau kita kasih iron golem atau mungkin pasang pager juga bisa sih ya kita kerjain ini aja dulu ya satu-satu gitu loh sarangnya udah siap sarang coba ngasih tempat dia bekerjanya tuh udah kita siapin lapaknya ya jadi ntar tinggal masukin aja ke bawah biar ekstensi gitu ini ceritanya apa sih namanya tuh kalau itu buka cabang baru itulah istilahnya buka cabang baru franchise tuh kan buka franchise baru nih aman ya coba bisa naik turun oke sudah aman tinggal kita pindahin aja si villagernya dari sebelah sana ke sini biar kita probation dulu 6 bulan kalau misalnya berhasil kita lanjutin kalau misalnya gagal kita kembalikan kembalikan kemana coba udah gak bisa ini nah ini juga kita samain dulu biar senada gitu senada selaras dan juga seimbang gak gitu juga siapa coba mungkin aku makin ngawur gitu emang jadi ntar ini kita angkut pake pake kapel jalan gitu atau pake kayaknya pake rail aja deh ya takutnya agak susah dia akan ngider-ngider gitu gak jelas gitu jalannya gitu loh gak ada gak ada jalan pastinya ntar malah kemana kabur lagi kan malah repot ntar oke jadi kita ngambil rail dulu seperti biasa kita bikin ntar jalannya dulu di atas pake rail terus kita masukin ke bawah gitu cuman permasalahannya saya lupa naro railnya dimana oh iya di storage yang satu lagi kita kebanyakan storage makanya saya bingung disana ada storage disini ada storage disebelah ujung sana ada lagi storage yang super gede dibelakang sini rail nih dia eh salah ini dia oke ini gara-gara udah kita duplikat ya jadi waduh ini penuh banget lagi harusnya tuh dipindahin dulu sih inventorynya emang sebenernya tuh dibanding kayak ngebuild dan lain-lain ngebersin inventory paling lama langsung saja pelamar pertama kita kirimkan menuju ke kantor yang sudah kita siapkan untuk menjadi anak magang dulu anak magang dulu oke tuh udah siap tuh ini program manajemen trainee di desa kita jangan salah desa kita pokoknya semakin maju menuju industri eh apa namanya industrialis itu dia makin makin bener gak tau wartinya apa coba nah ini kita masukin dulu ke dalam kayaknya kita sepam aja gitu ya gini sepam coba maksudnya di ini apa nih biar dia ntar pas dihancurin langsung masuk ke dalam situ maksudnya gitu loh oke waduh dia cerdas lewat samping di gocek coba kapalnya udah seperti Neymar anda udah milih kerjaan aja orang belum di penempatan dia udah milih aja kerjaan ini gara-gara barel sih waduh ini gak bisa lewat lagi ya mesti dijadikan grass grass pad dulu ya kita jadikan dulu grass padnya emang agak-agak ribet nih masalah per villageran ini kita tes pake ini coba deh ini kan gara-gara di update-an 1.21 kalau gak salah bisa ditarik pake lead ya kita gak ada lead bikin aja dulu kita tes drive dulu buat nyoba nih gak tau sebelumnya udah pernah nyoba apa belum kayaknya belum deh maksudnya ini narik si botnya pake lead kita tes dulu sebenernya berfungsinya kalau misalnya kita butuh mindain mob yang banyak terus mobnya semuanya naik perahu gitu ya naik kapal terus tinggal delete aja satu-satu gitu ya sebenernya kalau kayak begini kan kita sebenernya naik aja ke kapalnya gitu cuman kocak juga sih gini tuh kayak digeser coba ya elah kayak digeser ya kalau di ini ya kalau di jalan darat jalan darat coba jalan darat jalur darat jalur air tuh kan kocak banget kayak yang mindain nih ini lo mindain apa namanya blok-blok gitu kayak yang di acaranya ruang guru atau apa class of champion yang mindain-mindain blok ini kayaknya kita hancurin dulu biar dia berubah pekerjaannya orang kita gak mau dia jadi itu anda harus jadi petani petani yang bermanfaat bagi desa ini ini kok gak mau naik oke kita pepetin dulu seperti biasa parkir paralel dan sekarang kita gak bisa keluar memang agak ribet ini per villageran duniawi bikin rugi emang ini udah terus kita tinggal blok dulu ini kita gak punya dirt apa ya dirtnya abis ya pake plank aja lah gak apa-apa lah kelamaan nyarinya jadi pasang plank ini terus ini ya elah gak bisa dipasang gara-gara emang harusnya mepet kesini dikit-dikit aja dikit lagi oke sudah aman parkir dulu semoga gak ada tukang parkirnya yang tiba-tiba muncul nge-spawn mulu tukang parkir biasanya kalau misalnya udah mau keluar ya aman tinggal kita hancurin nah dia gak mau masuk tinggal kita dorong aja nah anda sudah masuk ke lingkaran setan tidak bisa keluar lagi gak gitu juga sih oke aman jaya sentosa pokoknya kita punya 4 karyawan baru tinggal ntar diturunin lagi sampai level 1 kayaknya udah gak bisa sampai 1 deh permasalahan adalah yang 1 ini susah banget asli diganti tuh gak mau dia kayaknya udah hardcode gitu loh ini mana lagi nih maksudnya kayak gak bisa diganti ke carrot sama potato gitu dia maunya yang lain terus ini malah gak mau ganti pekerjaan anda hei coba tolong anda ikut ini dong ikut arahan anda mau dibalikin lagi ke tempat anda hei villager tidak jelas gak mau ganti coba ini gara-gara apa ya padahal udah di blok loh kanan kirinya biar dia gak ngeliat punya temennya gitu maksudnya tidak berubah dia tidak peduli emang bikin rugi emang kita biarin aja siapa tau nanti dia berubah pikiran kalau gak berubah pikiran kita masukkan ke dalam lava buset jatuh ya gak kita juga sih nah sekarang ini aja nih project selanjutnya kita tinggal bikin blockingan blockingan udah kayak pengen ngapain aja bukan maksudnya nge-block biar si villager ntar pas udah dimasukin ke dalam gitu dia gak bisa keluar kayak begini kan dikasih fence ya cuman kayaknya gak semuanya fence deh mungkin bisa pake kayak trapdoor kayak ini kan wah ini ngeloss ini ya ternyata ya si apa namanya armor stand ya jadi kayaknya mesti ditutup cuman pake trapdoor aja mungkin ya cuman kalo pake trapdoor bawanya hancur lebur jalannya si dirt padnya bagaimana caranya nih biar tetep ada dirt padnya cuman si villagernya gak bisa keluar kayaknya dibikin agak ke atas mungkin kayak begini waduh yang ini kosong lagi jadi gini mungkin ya ini wah ini malah kesamping kita block dulu di tengahnya emang agak ribet ya soalnya itu gak didesain buat ini loh gak didesain buat si villager biar dia gak bisa keluar awalnya kan buat kosong doang cuman banyak yang meminta untuk diisi villager biar agak rame jadi sekarang kita coba realisasikan yoi ini kayaknya takutnya ntar salah ngeklik lagi keluar gak ya ntar kita ganti deh ntar aja deh aman lah ya pokoknya kita pasang sebuahnya biar kayak padernya T-Rex gitu pokoknya ini kalo bisa dialirin listrik saya kasih listrik cuman parah banget asli buat villager doang ini cuman kehalangan ini gimana ya jadi gak enak diliat gitu loh jadi kayak gak nyambung gitu sih fansnya kayaknya yang bagian belakang ini kita kasih pake ini deh pake apa namanya trapdoor aja oke biar aman lagian itu aneh emang serisnya Jurassic Park gitu Jurassic World dan Jurassic Park udah tau terus-terusan gagal tamannya tetep aja dibikin lagi dibikin lagi orang emang gak ada ini gak ada kapoknya ya itulah dia emang kuat pantang menyerah sampai berhasil lah kayak begitu cuman yang gak berhasil-hasil malah orang-orang dimakanin dinosaurus bikin rugi emang chaos teori kalo katanya dokter Ian Malcolm kalo yang di Jurassic Parknya itu loh Jurassic World ada gak sih Ian Malcolm kayaknya gak ada deh yang terakhir doang kan ada si Alan Grant sama si dokter Settler waduh kita mah taunya yang lama-lama jurassic parknya oke aman ini kayaknya kita bikin agak turun ke bawah gitu deh tapi ini jatohnya justru bukan kayak pasar ya dia jadi kayak tenan gitu loh tenan kayak misalnya ada acara bazar apa terus ada kayak tenan-tenan yang disewain misalnya jual makanan jual minuman kayak begitu malah keliatan ya nyamal bagaimana lagi soalnya kan sekarang pasar tuh kayak pasar santai gitu udah happening banget gitu ada yang tempat buat jual vinil kan di pasar santai kan jual apa lagi gitu pokoknya yang kekinian-kekinian gitu loh ini malah kayak bukan pasar gitu tinggal ininya aja nih penghalang si draunetnya biar dia gak dateng gitu ya saya sih pengennya dipasangin iron golem aja gitu ya cuman takutnya iron golemnya kayak yang kita pasang di netter gitu kaburnya kemana-mana gak jelas gitu arah jangkauannya arah jangkauan udah kayak tiang apa aja udah kayak menara BTS jangkauan menara BTS atau kita pasang pager cuman aneh gak ya kalau misalnya dipasang pager gitu jadi keliatannya kayak ya coba kita liat dulu ya kita pasang dulu ini kita sambungin gak ya tapi kalau gak disambungin aneh banget kayaknya kita sambungin cuman kalau disambungin makin aneh di bentukannya kita pasang aja dulu terus abis itu kita liat dari jauh apakah bentukannya aneh aneh banget asli ini kayaknya kita kasih iron golem aja kayaknya ya ini kita hancurin aja deh sudah aman terkendali semuanya udah dipagerin dipagerin gak juga sih maksudnya dikasih pembatas biar si villager yang gak keluar ini kan bukan mengurung villagernya tapi demi keselamatannya villager itu sendiri gitu loh jadi tuh sebenernya kita tuh apa namanya berperan berperan maksudnya menjaga juga gitu agar villagernya tetap sehat walafiat sampai nanti dipanggil ajalnya buang gak gitu juga sih nah ini kayaknya kita benerin dulu ya jadi kayaknya ini dibikin agak masuk gitu deh takutnya ntar kita gak sengaja ngeklik gitu ngeklik terus ntar tiba-tiba villagernya kabur aja jadi kita bikin dia atas bawah bukan kesamping biar villagernya gak keluar tapi kayaknya sih gak keluar ya semoga aja juga si villagernya gak bisa ngebuka si trapdoornya dan semoga aja si mojang gak ngeupdate si villagernya tiba-tiba ntar diupdaten selanjutnya bisa buka trapdoor lagi ya semoga aja aman ya oke kalau gak banyak banget yang mesti kita urus masalahnya si villagernya semuanya kita pake trapdoor biar si villagernya gak bisa keluar soalnya yaudah deh aman ya ini juga aman tinggal ntar masukin aja ini kan dua blok ya ini kalau kalian liat ke atas harusnya dia gak bisa keluar soalnya yang kita bikin di tempat dia buat digigit zombie kan juga begini maksudnya tampilannya gitu loh sistemnya bukan sistemnya siapa namanya bentukannya tingginya gitu maksudnya nah kita tester dulu disini jadi ini adalah kelici percobaan pertama agar supaya kita tau apakah villagernya bisa kabur apa enggak sepertinya sih enggak ya kita jadi bawanya dari atas kita masukin aja ke bawah ini udah dihancurin atapnya terus jadi ntar dia tinggal masuk ke bawah gitu kita coba aja langsung kalau misalnya tidak dicoba kita tidak akan tahu bagaimana hasilnya jika ada masalah berarti tinggal kita ya nanti kita liat aja kita apain villagernya semoga aja lancar harusnya sih gak ada masalah sih oke kelici percobaan pertama bahan eksperimental bahan eksperimental oke itu kan dia lewat satu lap lewat corner dua tikungan ketiga terus nyampe chicken kedua turun ke bawah dan langsung masuk ke bawah waduh tewas ya dia oh enggak cuma kena damage doang dikit dan langsung jadi viserman sebenernya ini ntar kalau masalah jobnya ya tinggal ngatur ininya aja sih apa namanya sih blok-bloknya workbenchnya maksudnya ada yang udah nonton trailernya minecraft movie terbaru belum itu kayaknya emang saya juga gak ngerti loh tujuan filmnya dibikin tuh apa coba asli kalau menurut pendapat saya pribadi itu aneh asli bukan jelek tapi ya emang jelek sih asli maksudnya apa gitu mau dibawa kemana gitu maksudnya si filmnya aneh banget asli bener deh dibikin kayak berbulu-bulu gitu lagi creepernya maksudnya apa coba aneh banget bener-bener aneh harusnya tuh dibikin kayak sonic gitu loh dibenerin semoga aja dibenerin sonic kan kayak kalau kalian tahu film sonic itu kan pertama kan aneh banget si modelnya akhirnya diperbaikin dia jadi lebih baik sampai sekarang jadi film baru gitu maksudnya sampai ada film barunya yang akan muncul gitu coba anda bayangkan kalau gak dibenerin nah semoga aja si minecraft dibenerin dikit gitu loh modelnya aneh banget asli film apa itu dan akhirnya sesuai dengan permintaan warga desa ini tuh kan gak bisa keluar dia aman ya jadi sekarang pasarnya sudah rame sudah ada penjualnya masing-masing meskipun kebanyakan viserman gara-gara isinya barel di dalam si tenan ya tenan ya tempat jualan ya maksudnya nah cuman ini doang nih eh bukan yang ini yang di depan tadi mana ya ini semuanya viserman coba ya gara-gara barel nah ini dia nih si bacer nah ini kan bacer yang ada di film The Boys itu bacer bukan namanya bacer kalau gak salah ya juga lupa nah ini juga kan viserman semua gak apa-apalah yang penting ada isinya aja tinggal ntar kita kasih nama ya jadi biar dia aman gak ke despawn kayaknya sih gak ke despawn sama sekarang tinggal kita nge-spawnin dulu si iron golemnya ya ini udah disiapkan gak tau deh kayaknya kebanyakan ya iron golemnya ya ya kita liat aja ya kalau misalnya ntar agak nge-lag ya kita kurangin kayaknya sih gak ya sampai sejauh ini aman tuh banyak banget di tiap pos ada iron golemnya nah permasalahan selanjutnya adalah ini gak tau gara-gara kita bikin si rel di atas ini atau kita bikin sortiran di dalam si iron golem farm ya ini kok iron golemnya tiba-tiba nge-spawnnya di luar sini padahal udah kita pasangin ini loh pressure plate harusnya kan dia gak bisa nge-spawn gitu aneh banget asli tiba-tiba nge-spawn di atas sini loh ya ampun ini mah mengganggu sistemnya saya gak tau permasalahannya di dalam atau gara-gara kita bikin si rel yang ada di atasnya gitu ya biarin aja deh mana lagi tadi dia malah nyelem ya gak apa-apa sih sebenernya dia jadi penjaga bawah laut saat pump neter bawah laut jadi ntar kalau misalnya ada dronet langsung dihajar semoga aja sih langsung bereaksi gitu dia oke aman desa eh desa pasar udah diisi terus sistem sortiran juga udah terus kita udah nambah ekspansi si farmnya ntar nambah beberapa perintilan lagi kayak ini mungkin ntar si desa-desanya kita isi villager juga meskipun ntar pasti dia jalan-jalan kemana-mana sama ntar di bagian bawah kerajaannya juga belum diisi furniture sama belum dekorasi ya nantilah next episode ya nanti kita pikirkan lagi proyek-proyek apa selanjutnya pokoknya ntar tulis aja di komen kalau misalnya kalian ada saran dan juga apa namanya kritik yang membangun biar agar supaya desa kita menjadi lebih baik dan lebih berguna bagi masyarakat ya yoi aman pokoknya semuanya udah nih tinggal diberesin aja ya nantilah saya beresin ya kayaknya sampai disini aja dulu untuk episode kali ini ntar seperti biasa yang punya saran tulis aja di komen terima kasih yang sudah menyaksikan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya yang semakin-makin bikin pusing sendiri anda dan saya juga sobi salten bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax